Ojo lali dulur, subscribe, subscribe, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Khusus anis merah, khusus anis merah Kenapa gaya selalu jadi pembanding Bukan irama lagunya, bukan volumenya Memangnya sering jadi pro kontra Tetapi di anis merah, khusus anis merah Karena Anda mewajibkan teler, itulah yang menyebabkan Bagi saya Kesini dalam rangka satu silaturahmi Kedua ya, kita sharing-sharing masalah Kicumannya yang ada di Singaraja Bunggungin ya Dikasih sate Mantap Sate lontong Ini banyak sekali Dikasih sate Nah, alhamdulillah berpaparokah Keguaga Pak Wahid Abangnya kata di Joko Rondoko Prawan Rondoko Prawan Oh, Prawan Prawan katanya Salam sama Hobi Burung Tayo 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 katanya Makanya Makanya Akhirnya gaya teler ini Yang membuat Kita pecinta anis merah Itu memberikan klasifikasi nilai Atau grade yang Berbeda-beda Jadi mungkin nilainya sama Dalam penjurian Kalau yang pakai nilai Mungkin 38 sama 38 Akan tetapi Disana nilai plusnya apa Gayanya kan Dari luar pun Penonton atau pemain Menilai gayanya lebih bagus Tapi jangan lupa Disana ada burung yang lebih neken Ada burung yang lebih power Ada yang burung membawakan lagu Tapi memang kebanyakan anis merah Membawakan lagu Cuma cacat-cacat Cacat-cacat Gitu Kasaran aja Jadi seperti itu Kebanyakan isiannya itu Kalau di lapangan Kalau masuk Karena mungkin Karena dia ketekanan batin Tekanan batin Tekanan batin Itu bagaimana Tapi kalau di rumah Namanya irama lagu Itu keluar Karena Mungkin kayak gitu Betul Mungkin dia tidak ketemu lawan Nah Kalau ketemu lawannya itu Menggos-monggo Iya Bedanya Di anis merah Seperti itu Jadi Makanya Kita bahas anis merah Jadi Untuk kicauan Makanya saya tanda kutip Sekali lagi Tanda kutip anis merah itu Kenapa harus Sekarang Sekarang itu dominan Kemarin Sempat Sempat maaf nih Bagi saya Tapi pendapat yang lain Boleh Bagi saya pribadi Saya penghopi lah Untuk di anis merah Penggemar juga Anis merah Agak sedikit Kemarin Sempat Kita Penggemar Yang memang Penggemar Seni di merah Agak bosan Dengan penilaian Anis merah Saya jujur Sempat agak bosan Mungkin yang tersinggung Gak apa-apa Tapi itu kan pendapat Ini pendapat Ada yang pro kontra Wajar Tetapi Bagi saya itu Anis merah itu Tetap Karena Diwajibkan Teler Jadi carilah Seninya Jadi juri-juri Anis merah itu Carilah juri-juri yang Mengerti seni Anis merah Jadi seperti itu Jadi tingkat kesulitan Anis merah itu Harus dicari juga Jangan menonton Ya Jadi Intinya begini Pak Kita Penilaian Penilaian burungan Tetap Menurut manusia kan Jadi kita punya Great criteria Beda-beda Tetapi Dalam pandangan Anis merah Tolong Yang memang Betul-betul Memiliki jiwa seni Danis merah Jadi disana Gaya itu Tidak boleh dilupakan Tapi juga Jangan melupakan Pakem Pakem Irama lagu Powernya Volumenya Kalau durasi Tidak usah dibilangkan ya Semua punya Great Durasi ada yang 80% Terus ada Pertanyaan sering Ini burung Teler belakangan Ya kan Burung Teler belakangan Bahkan durasi Telat Ya kan Telat Statnya Jadi Saya kan Kadang membahas Teman-teman itu Stat itu Dalam artian Stat teler Atau stat bunyi Saya tanya Stat teler Atau stat bunyi Makanya Teman-teman itu Mungkin harus pahami Masing-masing EU itu pahami Bagi Mereka yang Stat itu Statnya di teler Atau stat dibunyi Burungmu lambat Stat Mas Burungmu Kok bisa itu Yang Kalau penonton lain Burungmu telat Stat kok bisa juara Ada juri penilaian Dia menandai Stat burung itu Dengan cara bunyi Bunyi itu Sudah ditanyakan Burung pekerjaan Bukan stat teler Jadi ada yang Seperti itu Ada yang dihitung Statnya di teler Ada yang Seperti itu Kita ya Harus pahami Masing-masing EU Kita hargai Masing-masing EU Punya pakem Jadi seperti itu Yang intinya Burung telat Dan sebagainya Nanti Para EU Atau juri tersebut Yang bisa menilai Sendiri Karena disana Punya pakem Mungkin 80% Mungkin 20% Itu telat Tapi 80% Kebelakang Itu luar biasa Di atas rata-rata Yang bikin Burung tersebut Walaupun telat Menjadi koncer Itu Ya Koncer seperti itu Walaupun tidak Satu Dua Tiga Itu kan Jadi pembanding Yang lain Karena ada pengajuan Setelan Tapi Tidak sesuai Dengan Kriteria Para EU Iya Bukan kriteria Para juri Jadi Kriteria Untuk juara Itu Dia kan ada Grade nilainya Jadi seperti itu Jadi nilainya Tertinggi Ya pasti Kalau menurut pakem Kembali lagi Ke anis merah Kembali lagi Ke anis merah Jangan lupakan Gaya di anis merah Jadi seperti itu Antara yang lebar Sama yang enggak Jangan disamakan Burung yang pendek Pasti Pasti cepat Kalau burung yang Panjang Suruh cepat Dari mana Iya Misal Jarak sini Gilimanuk Kan lebih jauh Daripada sini Seririn Jadi seperti itu Gaya diutamakan Itu poin Pertama Ya mungkin Ya mungkin Ya gaya kan Ya poin pertama Pertama Mungkin Mungkin Kalau kita kembali Ke pakem Ya Kalau kembali Ke pakem Ya pasti Rama lagu Tapi kalau kita Dari seni Seni anis merah Ini saya pribadi Saya enggak Mewakili teman-teman Ya kan Saya pribadi Terutamakan Gaya Gaya ya Gaya Terus sama Burung berpower Soalnya kan gini pak Kirama lagu Mungkin ya Mungkin Untuk anis merah pak Mungkin Dari luar Memang enggak kelihatan Ya di luar Mungkin Jenengan Kalau udah Di bawah Gantangan Iya kan Anis merah lagunya Seperti itu saja Seperti itu ya Menurut pak takim Gaya Jangan Dilupakan Malah diutamakan Kalau untuk anis merah Tanda kutip Tanda kutip anis merah Tapi kan kadang Lebih banyak Anis merah Gaya yang Bagus Tapi Apa mesti Gaya yang bagus Itu irama lagu Juga bagus Tentu Seharusnya ya Belum tentu Jadi gini Burung mewah itu Semua itu burung Kan punya kelebihan Dan kelemahan Jadi seperti itu Jadi Kita cari itu Jangan kelemahannya dululah Menilai burung itu Kalau sudah Dia sudah masuk Grade durasnya masuk Burungnya juga Istilahnya Dalam artian Burung mewah itu Biasanya ada kelemahan Mungkin antara Capek dia ngunci sedikit Capek dia Bukan meletik Kalau meletik Sudah pasti pak ya Hitungannya kalah Tapi kalau Ngambil nafas Ada ngambil nafas Diberang orang itu Donga Padahal dia itu Apa sih yang dikatakan Donga sebenarnya Donga ke atas kan Donga ke atas itu kan Dia istilahnya nyadar Dengan telernya Terus ngeplong Tapi kalau dia masih Ngelecet Dia masih Dalam posisi teler Ngangkat sedikit Kepalnya Tidak dongak ke atas Bagi saya itu masih teler Itu burung punya Kemewahan Biasa dia punya Kelemahan sedikit Ada yang burung Sempurna Tidak ada Sempurna satu kali Belum tentu Ambil nafas Belakangnya dia akan sempurna Jadi Tapi mungkin gini pak Melaku menenai Tapi mungkin gini Pas di saat Burung yang merah itu Donga Mungkin kalahnya Karena lawannya itu mungkin Gak dong Makanya gini pak Jadi Istilahnya Kecah